. Juara kelas ringan UFC, Habib Nurmagomedov, mengaku bersimpati kepada Islam Mahachev, yang masih belum mendapatkan lawan jelang pertarungan ke depan. Islam Mahachev, semula dijadwalkan bertarung melawan Rafael Dos Anjos pada duel divisi, kelas ringan UFC 254 di Fight Island Abu Dhabi tanggal 24 Oktober mendatang. Namun, rencana itu urung terjadi, karena Rafael Dos Anjos dinyatakan positif mengidap virus corona alias COVID-19. Islam Mahachev pun, senewen. Karena hingga sekarang, dia belum mendapatkan lawan untuk UFC 254. Habib Nurmagomedov pun, melayangkan simpatinya, kepada Islam Mahachev. Petarung seni bela diri campuran MMA, asal Rusia itu, mengaku ia pernah merasakan kesedihan Mahachev saat ini. Habib Nurmagomedov mengatakan, 5 tahun lalu, dia pernah kesulitan mencari lawan untuk bertanding di oktagon, sebelum menjadi juara seperti sekarang. Pengalaman personal inilah, yang membuat Habib Nurmagomedov meyakini. Kesulitan Islam Mahachev sekarang, bakal membuahkan, jalan menjadi juara. 5 tahun lalu, saya memiliki situasi yang sama seperti Islam Mahachev, tulis Nurmagomedov di media sosial Twitter. Tidak ada yang mau bertarung, dengannya hari ini. Juara kelas ringan berikutnya, Insya Allah, tambah Habib Nurmagomedov lagi. Berbekal pengalaman inilah, akhirnya, Habib Nurmagomedov, turun gunung. Untuk membantu rekannya, Islam Mahachev, yang batal bertanding pada UFC 254. Sebelumnya, manajer Nurmagomedov dan Mahachev, Ali Abdelaziz, sempat melempar tawaran, kepada petarung kelas ringan lainnya, yaitu Tony Ferguson, untuk turun sebagai pengganti. Namun, tawaran Abdelaziz, ditolak oleh Tony Ferguson. Melihat sang rekan, kesulitan mencari lawan, Habib Nurmagomedov, kemudian melempar sayembara, kepada petarung lain. Yaitu, Michael Chandler. The Eagle, bahkan mengiming-imingi, status penantang gelar nomor 1, kepada Chandler. Jika mampu mengalahkan Mahachev. Pernyataan Habib Nurmagomedov ini, disampaikan oleh mantan petarung UFC, Chael Sonnen, melalui kanal Youtube pribadi miliknya. Dia, Nurmagomedov, berkata, tidak ada orang yang lebih dekat dengan saya, selain Islam Mahachev, kata Sonnen. Lalu dia bilang, jika Michael Chandler, mengalahkan Islam Mahachev, saya akan menganggap Michael Chandler, sebagai penantang nomor 1. Saya ingin Anda menyebarkan pesan ini, ucap Sonnen. Sonnen pun menjawab, oke Habib, ketika saya menyampaikan pesan ini, saya akan mengatakan Anda menelpon saya, Anda memberitahu saya ini, ucap Chael Sonnen. Dia berkata, itu yang saya inginkan. Sebarkan pesan ini, ucap Sonnen menambahkan. Melihat ke belakang, Michael Chandler sendiri, merupakan mantan juara kelas ringan, Bellator MMA. Dan baru saja memutuskan hijrah, ke ajang UFC. Prestasi di Bellator MMA, membuat Michael Chandler, dipercaya menjadi petarung cadangan, dalam duel antara Habib Nurmagomedov, dan Justin Gaethje, di UFC 254. Chandler, akan bertanding apabila salah satu, di antara Habib Nurmagomedov, dan Justin Gaethje mundur, dari event pada tanggal 24 Oktober mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.